Terima kasih namasih di Kompas Kalsel, Saudara. Buntut dari aksi protes Organda beberapa waktu lalu ke Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terkait adanya angkutan FIDER. Di SHUB lakukan uji trayek bersama Organda untuk sepakati jalur yang akan dilewati angkutan juara. Banyak jalur yang bertentangan dengan Organda. Beberapa titik diminta untuk tidak dilalui oleh FIDER, yakni di Jalan Ahmad Yani. Organda meminta jalur ini tidak dilalui angkutan FIDER karena akan bersinggungan langsung dengan armada milik anggota Organda. Sementara jalur lain yang tidak melalui Ahmad Yani dinilai tidak ada masalah. Hanya saja terdapat jalur hampa atau jalur yang dilalui berpotensi sepi penumpang atau tidak melalui perumahan. Ketua Organda juga menegaskan meskipun tidak ada pemberhentian untuk menaikan atau menurunkan penumpang. Organda tetap meminta sebisa mungkin angkutan FIDER tidak melewati Jalan Ahmad Yani. Karena itu akan bersinggungan dengan angkutan hijau, benturan. Sedangkan ini mereka FIDER kan mengangkut penumpang yang dari dalam keluar. Jadi kita maksimal dia tidak melewati daripada jalur kita. Kalau hanya lintas sebatas 300 meter, 400 meter tidak ada masalah. Tapi kalau lebih daripada itu, itu kita berhentikan. Sementara pihak di Suhub Banjarbaru mengatakan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi dari beberapa permintaan Organda agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Setelah dilakukan evaluasi, secepatnya angkutan FIDER akan beroperasi. Direncanakan pada bulan Oktober, angkutan FIDER juara bisa melayani kelima trayek.